Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Kali ini kita akan membahas tentang hakikat manusia pada mata kuliah landasan ilmu pendidikan Ada pun tujuan pembelajaran kali ini setelah Anda mengikuti perkulihan Maka Anda diharapkan dapat satu menjelaskan sifat hakikat manusia yang berbeda dengan hewan Yang kedua menjelaskan arti hikmat manusia dari sudut pandang filsafat antropologi, sosiologi, psikologi, dan dimensi pendidikan Untuk video kali ini kita batasi sampai dengan sosiologi Untuk psikologi dan dimensi pendidikan akan kita bahas pada video selanjutnya Dan yang ketiga menjelaskan hubungan antara hakikat manusia dengan kebutuhan pendidikan Yang keempat mendeskripsikan sosok manusia Indonesia seutuhnya Manusia dari sudut pandang filsafat fenomenologi Dia merupakan manusia atau makhluk yang merdeka Mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri Ia bertingkah bebas, bertingkah laku sesuai dengan kemampuannya Ia juga dapat mengemukakan pendapat, kemauan, dan perasaannya kepada orang lain tanpa paksaan Dan ia juga punya kebebasan untuk mengembangkan potensi semaksimal mungkin Sesuai dengan kemampuan yang ada padanya Untuk itu pendidik perlu menyediakan kondisi dan situasi Di mana anak atau siswa dapat mengutarakan pikiran kemauan dan perasaannya yang jelas Dan terbuka serta membimbing dengan mengarahkan ke arah pencapaian kepribadian yang utuh Artinya Seorang siswa Dia merdeka dalam pilihannya Namun kebebasan atau kemerdekaan dia itu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain Artinya walaupun dia mempunyai kebebasan di kelas Dia tetap terikat, dia tetap terbatas pada aturan-aturan di sekolah Kalau di kampus ya aturan-aturan kampus tentunya Kalau negara ya aturan negara Jadi kemerdekaan itu bukan berarti kemerdekaan mutlak yang tanpa batas Di sini harus kita pahami bahwa Kalau kita sebagai mahasiswa Atau sebagai siswa Atau sebagai guru Atau sebagai dosen Atau sebagai warga negara Kita memiliki Betul kita memiliki kebebasan Betul kita memiliki berbagai pilihan Pendapat, kemauan, dan perasaan Tapi pendapat, kemauan, dan perasaan itu Kita boleh Mengungkapkannya Sejauh itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada Baik itu di sekolah, di kampus, di masyarakat, maupun negara Setiap kebebasan, setiap kemerdekaan Itu memiliki konsekuensi dan batasannya masing-masing Jika kebebasan atau kemerdekaan ini tidak memiliki batasan Dan aturannya masing-masing atau konsekuensinya masing-masing Akan terjadi chaos Maka dalam kita membimbing Dalam kita mengarahkan siswa Tentu Arahkan kepada hal-hal yang memang Sesuai dengan koridor Kalau di dalam negara Dia ingin menentang negara Berarti itu sudah keluar koridor Dan itu sudah melawan aturan-aturan Artinya Kemerdekaan dia telah Melampaui kemerdekaan-kemerdekaan orang lain Yang berikutnya Sejak kelahiran manusia Dibatasi dengan kodrat Nah kemerdekaan juga ada Batasannya itu kodrat Yang ditentukan Tuhan Artinya setiap manusia Punya kodrati Apakah ya laki-laki maupun perempuan Baik dalam hubungannya Dengan manusia lain maupun dengan Sejenisnya sendiri Atau sejenis kelaminnya sendiri Sifat manusia Secara kodrati Tidak bisa Memilih Ada pun sekarang Memaksakan untuk memilih Laki-laki menjadi perempuan Perempuan menjadi laki-laki Yang secara Norma Agama Maupun norma kemasyarakatan Masih dipandang sebagai Penyalah Gunaan kodrat Atau melawan kodrat Tentu Kita harus hormati Sebagai manusia Tapi pilihan dia Melawan kodrat Kita kembalikan kepada Norma dan aturan hukum Yang berlaku tadi Kemerdekaan Oke Anda boleh merdeka Tapi Anda tidak bisa Melawan Batasan-batasan Kemerdekaan yang diberikan Karena Ketika Anda melawan Anda akan Mengambil Kemerdekaan orang lain Yang berikutnya Manusia pada hakikatnya Perlu orang lain Ia tidak berdaya Untuk hidup sendiri Tanpa Bantuan orang lain Oleh karena itu Manusia selalu berusaha Untuk mengadakan kontak Dengan lingkungan sekitar Sejak lahirannya Anak memerlukan bantuan Dari ibunya Kemudian Ibunya Berkolaborasi dengan ayahnya Untuk membesarkan anaknya Selanjutnya Dalam perkembangannya Ia butuh pertolongan orang lain Untuk tumbuh kembang Baik secara fisik Mental Jasmani Maupun Rohani Dan yang terakhir adalah Manusia Itu berbeda dengan hewan Perkembangan manusia itu Memerlukan waktu yang cukup panjang Hewan hanya bertugas Dan berkembang Untuk mempertahankan hidup Sedangkan manusia Bukan sekedar mempertahankan hidup Tapi juga mempunyai tugas Untuk meningkatkan kualitas hidupnya Baik jasmani Rohani Tadi fisik Maupun fisik Sikis ya Dalam perkembangannya Ia harus dapat Menemukan kehidupannya Untuk mencapai kehidupan Yang lebih baik Dan sejahtera Ini yang disebut dengan Peningkatan kualitas Sumber daya manusia Baik Secara fisik Sikis Lahir batin Jasmani Maupun Rohani Nah dibutuhkan ilmu Ilmu Tidak akan didapat Sulit sekali Didapat Tanpa adanya pendidikan Atau Pembelajaran Nah Pembelajaran dan pendidikan Ini membutuhkan orang Tua Untuk membimbingnya Yang berikutnya adalah Manusia Dan sudut pandang Filsafat Eksis Stesialis Nah Manusia pada dasarnya Mempunyai kemampuan Untuk Menyadari diri sendiri Artinya Ia dapat membedakan Antara dirinya Dan lingkungan Sekitar Antara aku Dan bukan aku Disamping itu Manusia juga Mempunyai kemampuan Untuk menjaga jarak Dengan lingkungannya Baik berupa pribadi Maupun benda-benda Sekitarnya Artinya gini Kita secara alamiah Mempunyai Atau dikaruniai Kemampuan untuk Menyadari diri sendiri Dan siapa orang lain Siapa keluarga Siapa saudara Nah Yang lebih istimewanya lagi adalah Manusia dapat Membuat jarak Pada dirinya sendiri Jadi Hubungan antara dia Dengan dirinya sendiri Manusia dapat Berperan ganda Sebagai subjek Juga sekaligus objek Dalam pelaksanaan pendidikan Kemampuan ini Perlu terus dikembangkan Agar manusia Dapat mendidik dirinya sendiri Ke arah yang Lebih baik Seperti ketika kita Atau saya Saya ngajar di kelas Ketika di kelas Saya berusaha Untuk menjadi dosen Dan memahami Sudut pandang mahasiswa Sebagai dosen Juga harus Memahami Bagaimana kondisi di luar Jika saya membawa Misalnya mata kuliah Kependidikan Bagaimana Misalnya guru SMK Apa kesulitan dia Seperti kendala-kendala Yang dihadapi oleh Guru-guru di SMK Nantinya misalnya Nah dia harus memahami Begitu juga Orang-orang Di pendidikan Vokasi Jika memang Mau membelajarkan Mahasiswa Di bidang vokasi Hendaknya Dia juga Bisa Menjadikan dirinya Subjek Dan juga Menjadikan dirinya Sekaligus Menjadikan dirinya Objek Bagaimana Kondisi di lapangan Di pendidikan vokasi Jangan lagi Jangan lagi Membelajarkan siswa pendidikan vokasi Seperti Membelajarkan Mahasiswa di basic science Di bidang Ketehnikan Ini kan Agak kacau jadinya Yang berikutnya Manusia Mempunyai kemampuan Untuk menerobos Ruang dan waktu Artinya Dia tidak terikat Pada ruang Atau tempat saat ini Tetapi Ia dapat menumbus Ke masa depan Maupun masa lalu Menarik ya Kemampuan menerobos Dan menempatkan diri Inilah yang disebut Kemampuan Bereksistensi Dia bisa Memprediksi Bagaimana Kedepan Setahun Dua tahun Lima tahun Atau Sepuluh tahun Atau Dia juga bisa belajar Dari masa lalu Melalui sejarah Apa yang terjadi Contoh Ketika Terjadi krisis Di Jepang Pasca Meletusnya Bom atom Yang disiapkan oleh Pemerintah Jepang Atau Kaisar Jepang Adalah Guru Berikutnya juga Ketika tahun 60-an Flowers Generation Di US Di Amerika Serikat John F. Kennedy Memerintahkan Atau mengumpulkan Berbagai ahli-ahli Atau pakar-pakar pendidikan Satu kata yang Sangat terkenal Sampai sekarang What's wrong In our Classroom Kenapa Pendidikan kita rendah Ada yang salah Di kelas-kelas Pembelajaran Atau di kelas-kelas kita Nah Berikutnya Kemampuan Bereksistensi inilah Yang membedakan Antara manusia Dan hewan Karena keberadaan hewan Hanya Pasif Dia tunduk pada Hukum alam Sedangkan keberadaan manusia Itu aktif Artinya manusia dapat Mengubah lingkungan Sesuai dengan yang dikembangkan Tentu Dengan pendidikan Tentu dengan ilmu Bagaimana caranya Ia dapat belajar Dan pengalaman Masa lalu Dan melihat prospek Masa depan Atau Prediksi masa depan Dia bisa dapatkan Untuk Merencanakan Kondisi hari ini Selain itu Manusia juga Mempunyai kemampuan Untuk menilai Baik dan buruk Manusia dikatakan Mempunyai kata hati Yang tajam Apabila ia mampu Membuat Keputusan Tentang yang baik Dan yang buruk Bagi dirinya Maupun juga Orang lain Kemampuan untuk Membuat keputusan ini Kadang-kadang sulit Bagi manusia Karena kadang-kadang Dia dihadapkan Sejumlah pilihan Atau dilematis ya Antara baik dan buruk Antara yang buruk Dengan yang Lebih buruk Kesulitan ini Terjadi Karena ia dihadapkan Dengan kriteria Serta kemampuan analisis Yang perlu didukung Oleh kecerdasan Akal budi Dan Kecerdasan Akal budi Ini Hanya dapat Dilakukan dengan Mengubah Kata hati Yang tumpul Menjadi kata hati Yang tajam Dengan melatih Kecerdasan akal Dan kepekaan Emosional Atau Intellectual and Emotional Intelligent Walaupun pada dasarnya Manusia mempunyai Kemampuan untuk Menilai baik dan buruk Atau yang buruk Dengan yang lebih buruk Atau yang baik Dengan yang lebih baik Tapi Juga Manusia Kadang-kadang Dilematis Dikarenakan Ada Subjektifitas Subjektifitas Atau kondisi-kondisi Atau ilmu Juga Contoh yang paling sederhana Dahulu Kita sangat membutuhkan Ujian nasional Lalu hari ini Dianggapnya ujian nasional Tidak penting Atau tes Tidak penting Kita ibaratkan yang sederhana Begini Bagaimana kita bisa Memilah dan memilih Mana Manusia yang Potensinya itu Bermacam-macam Jika tidak Dengan tes Atau kita anggaplah Bahwa Ujian nasional itu Buruk ya Tapi Apakah itu Yang terburuk Apakah Jika gak ada Ujian nasional itu Justru malah Lebih baik Atau Malah Lebih buruk lagi Nah ini kan juga Dilematis Sekarang tidak ada Ujian nasional Karena adanya pandemi Apakah dia langsung Lulus Apa kriterianya Nah ini yang juga mesti Jadi pertimbangan kita Yang berikutnya Ketajaman Mata hati Juga perlu diikuti Nah tadi ya Menilai dan Baik dan buruk Juga memperlukan hati Dan ketajaman hati Dan hati ini Harus Di Diolah Atau dilatih Sedemikian rupa Dengan kata lain Kata hati yang tajam itu Dinamakan Moral Atau Orang yang memiliki Ketajaman mata hati Itu disebut Orang yang Bermoral Orang yang Perbuatannya Tidak sesuai Dengan kata hati Maka Bisa juga disebut Orang yang Tidak bermoral Oleh karena itu Pendidikan moral Bagi manusia Kita gak mau jadi Polisi moral Tapi kita Wajib Wajib Menyampaikan Nilai-nilai moral Nilai-nilai Norma-norma Dan standarisasi moral Kepada peserta didik Karena apa Pendidikan moral ini Sangat penting Bagi siswa Atau peserta didik Secara pribadi Maupun sebagai Anggota Masyarakat Sederhananya begini Kita di lingkungan Universitas Negeri Jakarta Bagaimana seandainya Ada salah satu Dari kita Masuk kuliah Menggunakan Pakaian renang Pertanyaannya Dia menggunakan Pakaian renang itu Salah atau tidak Kalau standarnya Nilai Norma Dan moral Itu gak pantas Tapi kalau standarnya Hukum Dia gak salah Dan dia gak bisa Dihukum Sehingga Pentingnya pendidikan Moral Untuk Siswa Peserta didik Apalagi calon guru Memiliki posisi yang Cukup Tinggi Bagaimana Seorang guru Atau calon guru Yang nanti Mengajar siswanya Tapi Dia gak pernah Menjadi pembelajar yang baik Karena guru yang baik Adalah pembelajar yang Baik Berikutnya Manusia mempunyai kemampuan Untuk bertanggung jawab Baik dirinya sendiri Pada orang lain Maupun pada Tuhan Tanggung jawab Ini berarti Adanya keberanian Untuk menanggung Segala resiko Apapun yang diterima Dengan penuh Kesadaran dan kerelaan Nah Orang yang tidak berani Menanggung resiko Berarti orang itu Tidak bertanggung jawab Tanggung jawab Itu kaitannya juga Dengan Kejujuran Sportivitas Dan jiwa Kesatria Tanpa adanya Tanpa adanya Sifat-sifat baik ini Ya Tanggung jawab Gak mungkin akan ada Banyak orang yang Saat ini Mempunyai karakter Yang lari dari tanggung jawab Cenderung Menyalahkan Orang lain Ada banjir Menyalahkan Orang lain Kemudian Padahal itu Tanggung jawab dia Sebagai misalnya Kepala daerah Atau Sebagai Kepala rumah tangga Anaknya Gak sekolah Nyalahkan Orang lain Kemudian Dolar naik Nyalahkan Orang lain Ini Benar-benar Karakter yang buruk Dan Bisa dikatakan Tidak bertanggung Jawab Itu menjadi tugas dia Atau bukan Kalau itu menjadi tugas dia Tidak ada kata lain Dia harus Bertanggung jawab Terhadap hal tersebut Yang terakhir adalah Hak dan Kewajiban Pada dasarnya Manusia mempunyai Hak dan kewajiban Tidak ada Hak tanpa Kewajiban Artinya dalam diri manusia Disamping dia mempunyai hak Dia juga mempunyai Kewajiban Hak merupakan Sesuatu yang menyenangkan Sedangkan kewajiban Dia bisa dikatakan Beban ya Yang berikutnya adalah Hakikat manusia Dari segi Antropologi Mula-mulanya Orang percaya bahwa manusia Dalam wujud sekarang Adalah Produk Evolusi Dari berjuta-juta tahun Yang lalu Ia berasal Dari proses yang teramat Rumit ya Nah ini Dikemukakan oleh Charles Darwin Dalam bukunya The Origin of Space Pandangan ini Juga mengatakan Bahwa kebudayaan manusia Dari tingkat yang paling sederhana Atau primitif Menuju Tingkat yang paling kompleks Atau Modern Dan tidak lain adalah Kebudayaan Eropa Barat Sehingga Dari Eropa Barat ini Muncul Konsep manusia primitif Dan manusia Modern Nah Kemudian Orang Atau dunia Begitu terpukau Ketika Ditemukannya Borobudur Yang sudah dibangun Seribu tahun yang lalu Bagaimana cara membangunnya Sedangkan Manusia yang mereka menganggap dirinya Manusia modern Mereka gak bisa Menyaingi Atau Bahkan sampai hari ini Untuk membangun Candi Sebesar Borobudur Itu menjadi Hal yang Begitu rumit Begitu rumit Eropa Barat kan Menganggap dirinya Modern Tapi dia sendiri Gak bisa Membangun rumah sakit Dalam waktu Misalnya 6 hari Seperti Cina Cina Jepang Indonesia Filipin Thailand Itu kan tadinya Dianggapnya mereka Manusia primitif Oleh karena itu Bukti ini menunjukkan bahwa Ukuran primitif Atau tidak primitif Itu sangat Sangat relatif Manusia yang disebut primitif Belum tentu Dia merasa dirinya primitif Begitu juga dengan Sebaliknya Mengapa? Karena ada Bukti-bukti yang Menegaskan bahwa Mana yang modern? Eropa Barat dengan Budayanya kah? Atau Indonesia misalnya Dengan Budayanya Mereka mempunyai Keunikan dalam Menciptakan budaya Sendiri Pada gilirannya Budaya yang Ia ciptakan Akan memberikan Dampak bagi manusia Dan konsep Tentang manusia Kebudaya manusia Jumlahnya tidak dihitung Tidak terhitung Nah Disinilah Pentingnya Kita memahami Siapa diri kita Orang yang mengenal Tuhannya Dia akan mengenal Dirinya Orang yang mengenal Dirinya Akan mengenal Tuhannya Dari mana kita berasal Sejarahnya seperti apa Bisa saya jelaskan sedikit Bahwa Borobudur Ketika dibangun oleh Resiguna Dharma Itu pada Abad sebelum Adanya penjajahan Dengan demikian Bisa dikatakan Teknologi Budaya Kerajaan Kerajaan pada waktu itu Itu sangat tinggi Sangat luar biasa Lalu bagaimana dengan Candi Perambanan Yang Konon katanya Dibangun Satu malam Nah Sejarah ini Harus Kita gali Dan kita Tidak boleh malu Dengan Borobudur Dengan Perambanan Kenapa Karena itu adalah Jati diri kita Karena di saat Di waktu yang Bersamaan pada waktu itu Eropa Belum bisa apa-apa Cina mungkin Sudah Membangun Tapi Tidak sehebat Apa yang kita punya Apalagi Timur Tengah Apalagi Afrika Mungkin Mungkin Pada waktu itu Yang bisa menyaingi Indonesia Atau dulu Disebutnya Nusantara Nusantara Itu hanya Yunani Ini penting Kita pelajari Karena apa Karena manusia Baru dikatakan Bermakna Apabila Ia dapat Menampilkan Kemampuan Mewariskan Nilai-nilai Budayanya Pada generasi Penerus Sekaligus Mampu merekam Apa yang pernah Diperolehnya Dari generasi Sebelumnya Saya sangat Sangat Miris Ketika Ada generasi Sekarang Yang begitu Menjelek-jelekan Generasi Zaman Dahulu Sedemikian Buruknya Bahkan Tidak mau Mengakui Bahwa Memang Nenek Moyang Kita itu Ya dari India Dari Cina Dan Gak ada Satupun Di Indonesia Yang Menjadi Peribumi Jadi Jika ada Orang yang Bilang bahwa Kita Peribumi Kita Peribumi Sesungguhnya Di Indonesia Gak ada Yang Peribumi Kalau Mau Dikatakan Peribumi Adalah Orang-orang Yang ada Di Daerah Timur Itu Yang Dikatakan Peribumi Mari kita Gali Mari kita Kenali Diri Siapa Yang Tidak Memiliki Sejarah Dia Akan Dilupakan Oleh Dunia Nah Sejarah Itu Hanya Bisa Dibuktikan Melalui Peninggalan Peninggalan Sejarah Sejarah Itu Membuktikan Seberapa Hebat Seberapa Tinggi Peradaban Budaya Dan Teknologi Yang kita Punyai Kita Miliki Maka Selalu Selalu Saya Katakan Bahwa Ayo Yuk Kita Bangun Dari Apa Yang Kita Punya Kita Besarkan Dari Apa Yang Kita Punya Dan Kita Mulai Dari Apa Yang Kita Punya Yang Kita Nggak Usah Dipikirkan Biarkan Saja Kita Nggak Punya Keteknikan Nggak Apa-apa Kita Hanya Punya Vokasi Nggak Apa-apa Kita Mulai Dari Diri Kita Sendiri Buktinya Hari Ini Produk-produk Vokasi Itu Banyak Dipakai Contoh Baju APD Untuk Dokter Untuk Masuk Ruang Isolasi Itu Dibikin Oleh Vokasi Tata Busana Lalu Chamber Ruang Sterilisasi Itu Juga Dibangun Oleh Vokasi Yang Harusnya Vokasi 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 Kita Yang Bangun Harusnya Tapi Sayangnya Karena Kita Nggak Bangga Dengan Apa Yang Kita Miliki Dan Kita Selalu Ingin Menistakan Selalu Ingin Mengabaikan Selalu Ingin Melupakan Sejarah Jati Diri Kita Sendiri Dilupakan Oleh Dunia Ingat Barang Siapa Yang Tidak Memiliki Sejarah Dia Tidak Akan Diingat Oleh Dunia Next Hakikat Manusia Dan Sosiologis Konsep Manusia Dalam Sosiologis Pernah Dikatakan Oleh Agus Konte Masyarakatlah Yang Menentukan Individu Manusia itu Ada Untuk Masyarakat Dan Masyarakatlah Yang Menentukan Segalanya Oleh Oleh Karena Itu Konte Justru Malah Mengatakan Individual Liberty Itu Adalah Bahaya Kenapa Bahaya Karena Tak seorang pun Dapat Berpendapat Lain Daripada Yang telah Diputuskan Oleh Golongan Tertinggi Dari Masyarakat Itu Siapa Golongan Intelektual Scientific Group Ini Berarti Bahwa Manusia Hanya Satu Bagian Dari Masyarakat Ia hidup Dalam Masyarakat Tapi Tidak Dapat Mengarahkan Masyarakat Sesuai Dengan Keinginannya Artinya Sedemikian Kuatnya Sistem Masyarakat Jadi Benar-benar Masyarakat Itu Mempunyai Kendali Kendali Baik Kepada Kelompoknya Maupun Negaranya Atau Bangsanya Maka Nggak Heran Jika Di Eropa Itu Walaupun Negaranya Negara-Negaranya Itu Terdiri Dari Satu Ras Atau Satu Bangsa Atau Satu Suku Bahkan Atau Kalau Di Arab Itu Satu Keluarga Bahkan Cuma Satu Keluarga Besar Bisa Membangun Sebuah Negara Seperti Bahrain Atau Qatar Atau Uni Emirat Arab Gitu Ya Nah Dalam Pendidikan Manusia Diibaratkan Benda Kosong Dan Tugas Masyarakat Untuk Mengisi Dengan Norma Dan Nilai Agar Lebih Terarah Sehingga Tidak Mengganggu Sistem Ada Sistem Di Dalam Masyarakat Yang Tidak Boleh Mengganggu Sistem Maka Kalau Ada Orang-orang Dari Aspek Sosiologis Yang Ingin Meruntuhkan Sistem Yang Lebih Besar Maka Wajar Kalau Dia Disebut Bugot Atau Pemberontak Nah Yang Kita Lihat Itu Yang Sekarang Marak Bergerilia Di kampus-kampus Bergerilia Dari Satu rumah Ibadah Ke rumah Ibadah Lain Saksikanlah Bahwa Itu Orang Yang Jumlahnya Tidak Banyak Tapi Berisik Dan Berusaha Untuk Menumbangkan Sistem Yang Sudah Kita Bangun Yang Sudah Kita Kita Sepakati Dan Itu Masuk Dalam Kategori Pemberontak Bagaimana Di Indonesia Nah Di Indonesia Konsep Yang Dikembangkan Komte Ini Tidak Sepenuhnya Diterima Karena Apa Karena Porsinya Terlalu Besar Kepada Masyarakat Sehingga Tidak Diberikan Kesempatan Untuk Melakukan Kegiatan Masyarakat Di Indonesia Bagaimana Di Indonesia Ingin Membentuk Manusia Indonesia Seutuhnya Tapi Tidak Hanya Memberi Nilai Tapi Juga Masyarakat Diberikan Kesempatan Untuk Menciptakan Nilai Baru Dan Disebarkan Kepada Masyarakat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Memang Sangat Diharapkan Sehingga Manusia Sebagai Mahluk Pribadi Tidak Dapat Hidup Wajar Kecuali Dengan Bersama Sama Gotong Royong Ini Jadi Tidak Ada Lagi Pertentangan Antara Pribadi Dengan Masyarakat Apalagi Tidak Ada Lagi Pertentangan Antara Negara Dengan Agama Karena Tiap-tiap Individu Yang ada Di Indonesia Semuanya Beragama Dan Tiap-tiap Individu Di Indonesia Dianggap Pemimpin Dianggap Bisa Memimpin Dirinya Sendiri Dan Bisa Berinteraksi Kecuali Dengan Bersama-sama Dengan Sesama Untuk Menjadi Pribadi Yang Utuh Mantap Dan Serasi Dengan Pribadi Alam Dan Tuhan Maka Itu Dasar Negara Kita Pancasila Yang Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Tidak Ada Satu Warga Negara Indonesia Pun Yang Tidak Beragama Semua Wajib Dan Harus Beragama Karena Apa? Hubul Waton Minal Iman Cinta Negara Bagian Dari Keimanan Jadi Kalau di Indonesia Harus Memiliki Agama Dan Agama Itu Bukan Bertentangan Tidak Bertentangan Sama Sekali Dengan Negara Demikianlah Hakikat Manusia Dan Segi Sosiologis Mudah-mudahan Bermanfaat Terima Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Buat Kita Semua Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat